Om Swastiastu Halo teman-teman Youtube, balik lagi bareng aku Coki Dan di video yang kali ini aku akan ngebahas tentang cerita tentang aku ke Amerika Ini sebenernya bakal jadi video remake gitu Jadi aku bakal ngebuat versi bahasa Indonesia untuk video aku yang pertama Jadi kalau kalian misalnya belum nonton video yang itu, aku bakal tinggalin linknya di bawah Jadi kalian bisa nonton juga Video yang itu ada bahasa Indonesianya, amin ada subtitlenya dalam bahasa Indonesia Tapi kayaknya ya mungkin ada yang gak suka baca subtitle Atau mungkin subtitle yang aku buat itu terlalu cepet di videonya jadi gak kebaca Untuk itu aku bikin versi bahasa Indonesianya Ya kemungkinan video yang bahasa Indonesianya akan lebih mendetail lagi daripada video yang pakai bahasa Inggris Ya aku mikirnya supaya informasinya atau jalan ceritanya juga kesalur gitu ke kalian semuanya Oke buat kalian yang baru bergabung, halo nama aku Coki Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku sama like videonya Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya ada saran-saran Kalian bisa tinggalin di komen di bawah Oke jadi aku gak perlu berpanjang lebar lagi Langsung aja kita masuk ke ceritanya Aku lahir dan besar di Bali Tepatnya di Kabupaten Jemberana, Kota Negara Kota kecil lah ya Orang tua aku punya rumah kecil sana ya Rumahnya sederhana lah ya Jadi ada dua kamar, satu untuk orang tua dan satu lagi untuk anak-anak Jadi sama aku anak-anak tuh ada empat, aku punya kakak perempuan, kakak laki-laki sama ada laki-laki Orang-orang tuh kebanyakan memang pengen jadi polisi Giliran kakak aku yang kedua dia juga bilangnya sama Dia pengen jadi polisi juga Nah pada saat kini giliran aku Aku gak bisa ngomong karena pada saat itu aku juga mikir Kedua kakak-kakak aku ini ngasih contoh yang bagus gitu Karena kalau misalnya Bentar dulu, ini kucingnya lagi Garuk-garuk Karena polisi memang pekerjaan yang menjanjikan pada saat itu Jadi aku diem dan gak ngejawab sama sekali gak ngelahin kata-kata Di skip lah giliran ku, di skip ke adik aku yang kecil Dan dia bilangnya pengen jadi guru kayak paman kita Jadi kita punya paman yang selalu datang ke rumah dan ngasihin duit Dia orang yang baik banget Tapi dia udah meninggal, udah lama banget Nah sekarang tinggal giliran aku dong yang gak kasih jawaban Semua mata itu tuh ngeliatin aku gitu Tapi aku langsung aja bilang, aku pengen ke Amerika Kata-kata itu tuh langsung yang keluar gitu Ya nyebutin aja langsung Reaksi keluarga aku itu adalah ketawaan Mereka semua tuh ngetawain aku Jadi mama aku nyengir Aku inget banget dia nyengir Bapak aku waktu itu gak ketawa sih Dia gak ketawa geli Ya cuman kayak yang senyum lebar aja Sampai keliatan gigi gitu Yang lain-lain semuanya tuh kayak yang Gede-gede-lelucon yang lucu banget gitu Ngapain ketawain aku? Aku kan udah ngasih jawaban Kenapa sekarang jawaban aku diketawain? Terus sampe satu ketika Kakak aku yang cowok nih Dia bilangnya Mimpi kamu tuh tinggi banget Nanti kalau jatuh sakit tau Dia bilangnya gitu ke aku Jadi kayak yang Ya udah gitu Singkat cerita Waktu itu udah SMA Aku main ke rumah salah satu temen aku Saat itu juga hari raya Dan dia lagi ada keluarga yang datang ke rumahnya dia Kayaknya dia yang ngasih tau aku Dia bilangnya Cok Kak Bayu itu pernah kerja di Amerika Namanya Kak Bayu Keluarga yang datang ke rumahnya dia Jadi saat itu setelah dia bilang Kak Bayu ini pernah kerja di Amerika Aku jadi tertarik Pengen tau pengalamannya dia gitu Ya sekedar mencari tau Dan sekedar pengen tau gitu Jadi sana tuh selama 4 tahun Jadi pengalamannya udah lumayan banyak banget Nah setelah dia cerita Aku jadi termotivasi banget Dan aku jadi terinspirasi banget sama dia gitu loh Kalau dia bisa Kenapa aku? Enggak Itu tuh titik dimana aku mulai Aku sekarang akan berjuang nih Untuk mimpi aku Aku akan bekerja sekarang untuk itu Udah teman SMA Aku sebenernya waktu itu ada 2 pilihan nih Setelah lulus SMA Satu aku pengen ya Sastra Inggris sama pariwisata Teman-teman SMA waktu itu Semuanya ke universitas Jadi mereka ada yang ambil ekonomi Arsitek Dokter Dokter banyak banget waktu itu Dan aku sempet ikut ujian Waktu itu di Universitas Udayana Di UNUN Tes untuk masuk ke Fakultas Sastra Bahasa Inggris di sana Gak diterima Dan aku mulai nyari-nyari sekolah pariwisata Ketemu waktu itu Satu sekolah yang deket rumah Sekolah pariwisata Cruise line program Jadi program kapal pesiar Sama program perhotelan Karena aku pengennya ambil sekolah yang Kalau misalnya udah wisuda Aku punya keterampilan Aku punya skill Jadi aku nyari sekolah itu Ya aku ambilnya yang kapal pesiar Orang-orang pada bisa Semuanya ke kapal pesiar Aku juga pengen At least aku bisa Ya kalau misalnya gak ke Amerika Ya aku bisa keliling dunia Jadi aku ambil yang cruise line program Selama satu tahun Jadi 6 bulan di kampus Kelas Prapek Atau apa segala macem Dan yang 6 bulan lagi itu Training Cari sertifikat Untuk bisa wisuda Sedikit cerita nih tentang Pengalaman aku training waktu itu Jadi aku training di Salah satu hotel Aku belum nyebutin gak ya Aku sebutin aja ya Jadi aku dulu Trainingnya di Ayana Resort & Spa Ayana itu di Jimbaran Jadi kayak yang 30-45 menit lah Naik motor ke sana Training disana selama 6 bulan Hotelnya bagus banget Yang disayangin itu Ya cuman Aku harus training disana Selama 6 bulan Hanya untuk Sebuah sertifikat Dan gak dibayar sama sekali Wah pada saat itu Ya aku yang Yaudah gak dibayar Ya beneran gak dibayar Yang penting aku bisa Ya sudah Aku nemikirnya gitu Aku dulu polos banget Jadi aku gak mikir yang Orang-orang pada komplain semua Aduh kalau disini kerjanya Keras banget Terus gak dibayar Apalagi segala macem Aku gak berpikir ke sana Lalu itu Yaudah Yaudah lagi Namanya juga kita kerja Namanya juga kita lagi Lagi menggali diri sendiri Jadi kan gitu Ya gak apa-apa juga Aku mikirnya gitu Yang penting Aku dapat sertifikatnya Aku dipupuk disana Istana gitu kan Aku dipupuk Dikasihin Dikasihin skill Aku dikasihin pengalaman disana Terus aku bisa wisuda That's it Aku mikirnya gitu Jadi aku lempeng banget Tah waktu itu Jujur aku suka banget Aku suka banget Aku kok jadi kayak yang Emotional gini ya Jadi kayak terharu gitu Nginget ceritanya gitu Seneng banget sih ya Seneng banget Aku bisa dikasih Kesempatan kerja disana I don't know why I'm just like Aku gak tau kenapa Aku sedih nih Tiba-tiba Ada air mata Jadi aku yang Aku sebenernya Berterima kasih banget Sama mereka Mereka semua disana ya Senior-senior yang disana Yang udah Yang udah Ngajarin aku disana Dari nol Oh my god I don't know why I'm crying Gak tau sumpah Aku gak tau kenapa Aku nangis Jadi Aku berterima kasih banget Sama senior-senior aku Yang waktu itu udah Training aku disitu Selama 6 bulan Aku gak nyesel sama sekali Sumpah Aku gak nyesel sama sekali Dan aku Aku malah yang sangat Berterima kasih banget Sama mereka gitu Karena Mereka ngelatih aku Yang memang dari nol Aku di kampus itu Aku bisa dibilang Salah satu Itu orang yang Gak punya pengalaman Sama sekali di hotel Ada beberapa temen aku Yang udah kerja di restoran Beberapa tahun Mereka udah jadi kapten Mereka udah jadi manajer Dan mereka sekolah lagi gitu Mereka pengalamannya Udah bagus banget Mereka udah mahir banget Cara ngisi piring Gimana cara Nuangin gelas Apa jenis-jenis gelas Apa jenis-jenis minuman Mereka udah Di luar kepala semuanya Sedangkan aku tuh Nol banget Aku gak punya Pengetahuan sama sekali Tentang hal itu gitu loh Jadi kalau misalnya sekarang Aku balik lagi ke memori itu Itu kayaknya yang Ya terharu aja gitu loh Mereka tuh baik banget Semua senior-senior Di restoran itu Jadi Di restoran ini ada 5 nih Ada Dafa Dining Room Terus ada Damar Masakannya lebih kayak yang Indonesia Terus ada yang Sami-sami restoran Itu Italian Restoran Padi restoran tuh Lebih kayak yang Asian Fusion Dan selalu muka untuk breakfast Dan yang terakhir itu Apa yang Yang kelima Kisik Yang kelima Kisik tuh kayak yang Seafood Grill Restaurant Bulan yang ke-6 itu Aku dilempar ke Banket Karena aku harusnya Terjadi rock bar Karena pada waktu itu Ada skandal dari anak trending Yang ngedumel di Di Twitter Kalau gak salah waktu itu Jadi Ketangkep sama pihak hotelnya Dan mereka bilang Oke gak ada trending Yang boleh ke rock bar Padahal aku pengen banget Sumpah Jadi aku dipindahin ke banket Senang aja Dan sumpah Aku gak nyesel Sama sekali Malah aku tuh Berterima kasih sama senior-senior aku Di situ yang udah ngasih Pengetahuan Dan udah ngajarin aku Sebegitu Banyak Istilahnya aku diukir Di sana gitu loh Aku diukir di tempat itu Jadi kayak aku sekarang Terus kali lagi Again Aku mau berterima kasih Banyak sekali Untuk senior-senior aku Di Ayana Waktu itu ya You guys are the best Keep doing The great job Guys Jadi Setelah 6 bulan Kerja di situ Aku dapet sertifikatnya Terus aku balik ke kampus lagi Buat wisuda Setelah wisuda Banyak punya temen-temen Yang apply ke kapal pesiar Apalah segala macem Aku sempet apply Ke kapal pesiar juga Waktu itu Ke Disney Cruise Line Nggak diterima Karena ya Nggak punya pengalaman Kerja di cruise Jadi aku Lawannya pada saat itu Orang-orang yang udah senior Pengalamannya udah jauh banget Aku tuh dibandingin mereka Udah yang Aku udah kayak Krak telur yang jatuh Langsung pecah gitu Aku Nggak 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 sebanding sama mereka Jadi aku ditolak Dan aku Nggak Nggak lulus Singkat cerita nih Pada suatu hari Aku dapet SMS Dari temen sekelas Waktu di kampus Waktu di sekolah itu Dia Dia bilangnya Ada lawangan nih Di BDM BDM itu adalah Agent yang Menyalurkan tenaga kerja Jadi dia bilangnya Ada lawangan kerja nih Di BDM Untuk ke Amerika Setelahnya Aku langsung Bikin CV gitu Dan aku langsung Kirim emailnya Aku lewatin Tiga interview Untuk pekerjaan itu Aku di interview Sama pihak Agentku Yang di Bali Lulus Yang kedua Itu sama agent Yang dari Los Angeles Jadi agent aku yang di Bali Ada kerjasama Dengan yang di Los Angeles Lulus Interview yang ketiga itu Adalah sama Personalia dari hotel Yang mirip pekerjaan Jadi yang dari Miami Langsung dateng ke kampus Akhirnya lolos interview Yang ketiga Aku seneng banget Kasih informasi Tentang beberapa aja Biaya yang kita perluin Untuk programnya Balik sedikit nih Waktu lu penjari sekolah Aku gak ngasih tau Orang tua aku Kenapa? Karena aku Sudah tau gitu loh Karena orang tua aku Gak bakalan punya uang Untuk biayaan aku sekolah Kakak aku yang Kakak aku dua-duanya itu Mereka juga gak kuliah Karena ya orang tua gak punya uang Pada saat udah selesai Interview ini juga Aku gak ngasih tau Orang tua aku lagi gitu Untuk kali kedua Enggak ngasih tau Orang tua aku gitu Aku tau mereka bakalan bilang Gak boleh Karena dari segi keuangan Pasti bakalan ngabisin uang Banyak banget Aku bilangnya Ma, Pak Aku udah lulus nih Interview buat ke Amerika Jadi aku pengen Bantuan biaya Dari kalian berdua Aku jadi yang Kayak terharu lagi gitu loh Ya aku bilang gitu Sama mereka Jadi aku yang Minta bantuan Sama mereka Untuk Cari pinjeman Supaya aku bisa Ke Amerika Tapi akhirnya Kayaknya Pada waktu itu Bapakku dapet pinjeman Di kooperasi Duitnya aku pake Buat Apply passport Terus Visa Pokoknya Yang kecil-kecil lah Pada saat waktu Harus punya tabungan yang cukup Tau gak apa yang aku lakuin Pada saat itu Aku minjem Uang Salah satu temen aku Dia ini juga ikut Programnya itu Yang ngasih tau aku Jadi aku Sempet ngasih tau dia Aku bilangnya Eh kamu mau ke Amerika gak Dia tertarik gitu Akhirnya dia ikut Dia kayaknya orang Nomor 101 Jadi Jadi kayaknya Orang yang Nomor pekerjaan itu Batasnya 100 orang Dia kayaknya orang yang Nomor 101 Ini ya Something happen for a reason Jadi Sesuatu tuh Terjadi karena Ada alasannya gitu Pada saat kita harus Nunjukin tabungan itu Temen aku yang Aku SMS ini Yang nomor 101 ini Adalah orang yang Ngebantuin aku Jadi tabungan pada waktu itu Minimalnya Adalah 20 juta Jadi aku tuh cuman Cuman pengen Pinjem uangnya doang Supaya aku punya Cetakan Tabungan Bahwa aku Aku juga punya bukti Aku punya uang 20 juta Di tabunganku Jadi itu yang aku lakuin Nah setelah itu Interview visa Akhirnya lolos Biaya yang terakhir nih Barulah dateng Duit pesawatnya Orang tua aku nih Sudah kehabisan Tempat untuk Minjem uang Jadi waktu itu Aku harus punya Tiket pesawat Dan Istilahnya uang Saku Jumlahnya Jumlah keduanya itu Lagi 20 juta Dan aku gak mungkin Doang pinjem uang Temen aku yang satu ini Jadi aku bilang gitu Sama orang tuaku Ya ini tinggal yang terakhir nih Buat uang Pesawat Buat tiket pesawat Dan uang saku Jadi aku berharap Kalian berduanya Aku ngomong sama orang tua ya Aku berharap kalian bisa Bisa dapetin pinjaman lagi Mereka tuh kayak yang diem gitu Ini menurut Menurut opini aku ya Mereka pasti mikirnya tuh Yang kalau misalnya Kamu bilang dari awal Kita udah pasti bilang Gak boleh gitu Karena ya Yang kita takutin nih Yang kayak kejadian yang sekarang ini Yang kamu tuh kecewa Dengan kita berdua gitu Karena kita gak bisa bantu Gak bisa bantu kamu lagi Aku kecewa pada saat itu ya Karena orang tua aku juga udah bilang Mereka gak bisa bantu Karena mereka udah gak punya uang lagi Mereka gak punya tempat Untuk nyari pinjaman Akhirnya mungkin karena mereka juga udah nyerah gitu ya Jadi mereka bilangnya Yaudah deh Batalin aja Aku yang pada saat itu tuh kecewa gitu Aku kecewa banget Karena Aku mikirnya Aku udah deket banget Ini istilahnya kalau udah di depan pintu ya Aku tinggal pegang gagang pintunya Dan buka pintu gitu Istilahnya gitu Tapi kayak pintunya tuh kayak kekunci gitu Sekarang ini aku tuh udah di depan pintu itu Dan pintunya kekunci Aku gak bisa buka Jadi aku sempet yang down banget Kecewa Aku sempet yang nangis banget Setiap malam Mikirin bahwa yang Aku udah sejauh ini Dan aku udah sedekat ini gitu loh Masa Masa harus dibatalin gitu Masa harus batal sih Rencana aku Jadi aku yang Udah deh dunia aku tuh Kayaknya udah gak ada gitu Hancur banget gitu Suatu ketika nih Mama aku dateng Dan dia bilang Kalau misalnya udah Nasib kamu kesana Pasti ada jalan Pasti ada jalan Pasti bakal ditunjukin jalannya gitu loh Meskipun jalannya berliku Pasti ada aja Hal yang bisa membantu kamu kesana Yaitu memotivasi aku Walaupun sedikit ya Tapi ya Dapat motivasi lah Dari orang tua Jadi orang tua gak yang Nyerah juga Istilahnya gitu loh Kata-kata itu Meskipun akhirnya Kalau misalnya dicari-cari Mereka juga bilangnya Ya mungkin gak sekarang Tapi Nanti-nanti mungkin ada gitu Tapi ya kata-kata itu Ngasih aku kekuatan aja gitu loh Ngasih motivasi sedikit Sampai pada suatu ketika Ditelepon nih sama Mama Ditelepon aku Dan dia bilang Kamu kesana nak Dirangnya gitu ke aku kan Kamu kesana Mama punya uangnya Saat itu tuh Aku ngerasa kayak yang Seneng banget Kalian gak tau gimana Bahagiannya aku pada saat itu Aku sampai yang Dibeneran Ini beneran nih Aku mikir gitu Karena yang gak percaya gitu loh Gak percaya Sama semua itu gitu Terakhirnya dia Mama aku bilang Ya nanti Mama ceritain Jadi akhirnya dia Dateng ke kosan aku waktu itu Terakhir dia bilangnya Ya si Mbah Jadi Mbah ini adalah Panggilan untuk Nenek Ataupun kakek Istilahnya gitu Manggil kakek Atau nenek tuh Mbah Jadi Mama aku bilang Ya ini dari Mbah Mbah dapet jual Rumah Rumah warisannya Guys I'm telling you Moment terbahagia Dalam hidup aku tuh Karena akhirnya aku bisa punya kunci Untuk buka pintu itu Yang tadi aku omongin Ngerti gak? Bahagianya gak ketolongan lah Pokoknya Terus Mama aku bilang Telepon Mbah sekarang Bilang makasih sama dia Aku ambil handphone Aku telepon dia langsung Dan aku bilang Mbah terima kasih banyak Mbah mungkin gak ngerti Bagaimana Sangat bermaknanya Uang itu Buat aku sekarang Oke jumlahnya gede ya Tapi makna di aku itu Makna uang itu tuh Jauh lebih besar Dari nilai uang itu sendiri Akhirnya tanggal 1 November 2011 Aku berangkat ke Amerika Jadi aku berhasil Memwujudkan cita-cita aku Sekarang nih Setiap kali kita kumpul keluarga Kakak aku yang gede Kakak aku yang cewek Dia selalu aja nyeletuk Gak kebayang dulu Kita ngetawain kamu Tapi sekarang Kamu satu-satunya orang Yang berhasil Memwujudkan cita-cita kecil kamu Dari semua saudara-saudara aku Gak ada yang berhasil Memwujudkan cita-citanya Cuma aku aja yang bisa dateng ke Amerika Diketahain loh Sama mereka Tapi sekarang aku bilang sama mereka Ya giliran aku yang ketawa Kasarnya gitu Tapi aku bilang sama mereka Ya sekarang giliran aku yang Senyum-senyum ke kalian Akhirnya cuma mimpi aku aja Yang kebukti gitu Dengan kerja keras Doa dan bantuan Dari orang-orang sekitar aku Di sini aku sekarang Oke itu dia cerita aku Ke Amerika Dalam versi bahasa Indonesia Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Ke channel aku Dan juga like videonya Kalau misalnya kalian dapat inspirasi Atau mungkin suka Dengan ceritanya Kalian juga bisa komen di bawah Mungkin untuk hal-hal yang pengen kalian tanyain Atau mungkin saran Atau apalah segala macem Oke sekali lagi Terima kasih banyak Sudah menonton video aku yang satu ini Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Om Santi 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 Om Bye Bye